A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Sikap berpaling dari Allah Orang-orang yang berpaling dari Allah Ini juga penyebab hati tidak tenang Ustaz, apa maksud berpaling dari Allah? Contoh, orang yang tidak pernah berzikir Orang yang jauh dari Al-Quran Orang yang tidak mau tahu hukum-hukum Allah Tidak mau mempelajari agama Ini berpaling dari Allah Lihat Allah SWT berfirman dalam surat Toha Ayat 124 Barang siapa yang berpaling dari mengingatku Tidak mau berzikir kepada Allah Diingatkan tentang Allah Ah masa badah Dinasihati tentang siksa Allah Ah jangan sok suci Dinasihati tentang surga dan neraka Ah sekarang kita di dunia Have fun ajalah Jangan terlalu serius Ya Sersan aja katanya serius tapi santai Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita happy-happy dulu lah di dunia Kita happy-happy dulu lah di dunia Jangan terlalu serius mikir surga dan neraka masih jauh Padahal seperti yang sudah kita bilang pada pertemuan sebelumnya Bahwa Al-Mughirah ibn Shu'bah Radhiallahu anhu mengatakan Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya Jangan-jangan pas dia berprinsip hidup seperti itu Have fun aja Kemudian santai aja dulu Masih lama Bahkan ada sebagian orang bercita-cita begini Muda foya-foya Tua masuk surga Maka jawabannya bapak ibu saudara saudari Kalau yang dimaksud foya-foya itu adalah melanggar hukum Allah Yang diharamkan dilanggar Yang ketaatan ditinggalkan Maka mustahil Seseorang tua masuk surga Jika mudanya foya-foya dengan maksud foya-foya seperti itu Karena Wama rabbuka bizallamin lil'abid Rabb kita tidak pernah mendhalimi hambanya Ya Yang diberikan su'ul khatima Maka dia sebenarnya telah mewarisi kebiasaan-kebiasaan dia Tatkala dia hidup Yang diberikan husnul khatima Dia sebenarnya mewarisi kebiasaan-kebiasaan baik Bukankah Allah berfirman Sesungguhnya yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Kemudian dia istiqamah Dalam ayat yang lain Tatanazzalu alaikumul malaikah Alla takhafu wa la tahzanu Wa abshiru bil jannati Allati kuntum tu'adun Yang istiqamah mengucapkan Rabb kami adalah Allah Yang istiqamah dalam iman Maka turun para malaikat Dan ingat Turunnya malaikat Bukan gratisan Tapi membawa berkah Memberikan kabar gembira Bahwasannya anda dapat Dakmati dalam keadaan Husnul khatima Maka perhatikan Jangan lupa berzikir kepada Allah Karena Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada aku Sesungguhnya dia akan menipur Mendapatkan kehidupan yang sempit Hatinya sering galau Makanya lihat Rasulullah s.a.w.w Agama Islam itu memang Mengelengkapi satu dengan lain Agama yang begitu konferensif Menyeluruh Lihat Rasul s.a.w.w bersabda Da'watul makrub Habisi doanya itu imam Abu Daud Doanya orang yang sedang resah Apa itu? Berzikir Bersandar kepada Allah Mengakui dia hamba Allah Jangan berpaling dari Allah Allahu Rabbi La usyriku bi syai'an Amalkan ini Tadkala anda Dalam keadaan hati Sedang gelisah Resah Apapun yang anda dapatkan Permasalahan apapun A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax